Shalom keluarga damai, sungguh senang dan bersyukur bila pada pagi hari ini boleh menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Slamas, Sapaan Damai Sejahtera. Keluarga damai yang terkasih, mampukah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun, dalam segala apapun yang terjadi seperti yang digendaki Bapak kita? Sebutlah Bondi, demikian nama anak kecil kelas 4 SD dipanggil. Ia selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ia tinggal di suatu desa terpencil di ujung Pulau Jawa. Setiap hari untuk sampai ke sekolahnya, ia harus berjalan kaki melintasi daerah yang tanahnya berbatu dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya di mana banyak kendaraan yang melaju kencang. Setiap kali berhasil menyeberangi jalan raya tersebut, Bondi selalu mampir ke gereja untuk berdoa. Tindakan ini ternyata diamati oleh pendeta Jonas. Karena merasa terharu dengan sikap Bondi yang lugu dan beriman tersebut, suatu hari ketika Bondi hendak masuk gereja, pendeta Jonas menyapanya. Selamat pagi Bondi, apa kabarmu? Apakah kamu akan ke sekolah? Ya, Bapak Pendeta, balas Bondi sambil tersenyum. Mulai sekarang, saya akan membantu dan menemani kamu menyeberangi jalan raya setiap kali kamu akan menyeberang. Terima kasih, Bapak Pendeta. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Pak Pendeta. Aku hanya ingin menyapa Tuhan Yesus, sahabatku. Lalu, pendeta itu segera meninggalkan Bondi untuk melewatkan waktunya bersama Tuhan. Tetapi kemudian, pendeta Jonas bersembunyi di balik altar untuk mendengarkan apa yang dibicarakan Bondi kepada sahabatnya itu. Mulailah Bondi berbicara kepada sahabatnya. Engkau tahu, Tuhan, ujian matematikaku hari ini sangat buruk. Tetapi aku tidak mencontek, walaupun teman-temanku yang lain melakukannya. Ayahku mengawali musim paceklik dan yang bisa aku makan hanyalah kue ini. Terima kasih buat kue ini, Tuhan. Aku tadi melihat anak malang yang kelaparan dan aku memberikan kueku yang terakhir ini buatnya. Lucunya, aku sekarang jadi enggak begitu lapar. Oh iya, engkau tahu hari ini ibuku memukulku lagi. Sakit sekali. Tetapi aku bersyukur karena masih memiliki seorang ibu dan rasa sakit ini pasti akan hilang. Lihatlah lukaku ini, Tuhan. Engkau percaya mampu akan menyembuhkannya. Di sini bekas lukanya. Bondi memegang bekas lukanya. Tolong jangan marahi ibuku ya. Memang dia sedang lelah dan khawatir memikirkan kebutuhan makanan dan juga biaya sekolahku. Ups, aku harus pergi sekarang. Selamat siang. Kemudian Bondi segera berlari keluar dan memanggil pendeta Jonas. Pak Pendeta, Pak Pendeta, aku sudah selesai bicara dengan sahabatku sekarang. Bapak Pendeta bisa menemaniku menyeberangi jalan. Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Bondi tidak pernah absen sekalipun. Pendeta Jonas berbagi cerita ini pada jemaat di gerejanya setiap hari minggu. Karena dia belum pernah melihat iman dan kepercayaan yang murni kepada Allah dan bersyukur saat situasi yang sulit seperti yang terjadi di pada diri Bondi. Keluarga damai yang terkasih, bagaimana dengan kita, saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita juga memiliki iman seperti Bondi? Apakah kita juga berdoa untuk teman-teman seperti Bondi? Apakah kita juga tetap mengucap syukur di saat sulit seperti Bondi? Bondi sangat mengasihi Tuhan Yesus dan menyebutnya sahabat. Keluarga damai yang terkasih, mengapa kita patut untuk mengucap syukur seperti yang dikehendaki Bapak? Mari kita bersama renungkan mengapa kita patut untuk mengucap syukur. Paling tidak ada tiga alasan mengapa kita patut untuk mengucap syukur. Yang pertama, bersyukur merupakan tindakan yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa lihat di dalam 1 Thessalonica 5 ayat ke-18, di sana tertulis, Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur itu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dan baik bagi jiwa kita. Pikiran kita akan menjadi penuh dengan damai sejahtera dan membuat tubuh jasmani kita menjadi lebih baik apabila kita senantiasa hidup dalam syukur kepada Tuhan. Alasan yang kedua, Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Bersyukurlah untuk setiap masalah dan pergumulan, sebab itulah adalah proses yang perlu kita jalani untuk mencapai maksud Tuhan yang baik. Dan bersyukurlah untuk setiap berkat dalam keadaan baik dalam kehidupan kita, karena itu adalah karya Tuhan. Alasan yang ketiga, Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Kita bisa lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, disitu tertulis, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikinlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sungguh bersyukur pada Allah, bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kita membaca tentang kisah penciptaan yang dikerjakan oleh Allah, begitu baiknya, Tuhan menghendaki kebaikan-kebaikan bagi kita dan kesejahteraan bagi kita. Bila kegagalan yang kita alami itu adalah suatu proses untuk mencapai rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Allah punya rancangan dan kita punya rencana, tetapi rancangan Tuhan jauh lebih baik dari rencana kita. Ketahuilah bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ada dalam karya Tuhan, oleh sebab itu bersyukurlah dalam situasi dan keadaan kita. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu. Betapa baiknya engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami. Engkau mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Dan engkau punya rancangan yang baik, Tuhan, untuk setiap kami. Seringkali kami tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami hanya terfokus pada persoalan, masalah, kegagalan yang kami hadapi. Sehingga kami lupa untuk mengucap syukur kepadamu. Kami sadar, Tuhan, saat ini, betapa sering kali kami menyakiti hatimu, Tuhan, lewat sungut-sungut kami, lewat amarah kami, kemarahan kami atas situasi yang kami alami. Pimpin kami, ya roh kudus, tuntun kami, ya Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur kepadamu. Kami ingin hidup dalam ucapan syukur kepadamu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur. Amin. Keluarga damai, mengucap syukurlah senantiasa, karena itu baik bagi jiwa dan tubuh kita. Tuhan memberkati.